Pendekar gelandangan jilid sembilan. Sekalipun saat ini Hanto Anainai sudah tidak ada lagi, tapi aku masih dapat menjamin bahwa mereka tentu akan memperoleh kepuasan seperti apa yang diharapkan setajam semilu sorot metu cuwi losam yang memancar keluar dari balik topi lebarnya, dengan dingin dia berkata, Kau harus memberi kepuasan secukupnya untuk mereka, sebab kepuasan itu merupakan kepuasan paling akhir yang bisa mereka rasakan Tiok Yap Ching mengernyitkan alis matanya. Kenapa bisa dibilang kepuasan yang terakhir kalinya? Dia balik bertanya. Cuwi losam tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, kau sendiri seharusnya juga tahu, adapun kedatangan mereka kali ini bukan untuk membunuh, melainkan hanya datang untuk menghantar kematian sendiri, menghantar kematian sendiri kalau THOU yang tangguh pun bisa disingkirkan oleh akit. Mereka pun pasti ikut terbunuh pula di tangannya kali ini Tiok Yap Ching tertawa, katanya, wah ah ah, rupa-rupanya dalam persoalan apapun aku tak mungkin bisa mengelabui dirimu cuwi losam kembali mendengus. HMMM. Aku bisa hidup sampai sekarang, semuanya bukanlah menggantungkan pada nasib oleh karena itu kau pasti bisa hidup lebih jauh ham, cuwi losam cuma mendengus. Lagi pula aku pun menjamin kehidupanmu selanjutnya pasti akan jauh lebih bahagia daripada kehidupanmu yang lewat, Tiok Yap Ching menambahkan lebih jauh. Oh ya? Oleh karena itu sekalipun orang lain mati karena nasibnya buruk, kau pun tak usah merasa terlampau sedih sekali lagi cuwi losam menatapnya tajam-tajam, lama, lama sekali, pelan-pelan ia baru berkata, Walaupun aku turut serta dalam golongan hekset, tapi orang-orang itu bukanlah terhitung teman-temanku tentu saja mereka masih belum pantas untuk menjadi sahabatmu pada hakikatnya aku memang tak berteman, seorang teman pun tidak kumiliki, karena selamanya aku tak pernah percaya kepada siapapun juga dengan cepat Tiok Yap Ching dapat memahami maksud sesungguhnya dari perkataan itu. Oleh karena itu kau pun tidak terlalu percaya terhadap apa yang kuucapkan sekarang, sambungnya. Cui losam tertawa dingin. Tapi kau tak perlu khawatir, sambung Tok Yap Ching lebih jauh, aku dapat memberi jaminan kepadamu. Jaminan apa-apapun yang kau kehendaki pasti akan kupenuhi. Aku menghendaki agar kau menulis sepucuk surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa kau telah suruh aku melaksanakan pekerjaan itu. Boleh, Tiok Yap Ching segera menyanggupi tanpa berpikir panjang lebih jauh. Aku minta agar sebelum tengah hari besok, kau mesti setor ruang sebesar 10 laksatahil perak ke dalam banglipuan. Atas nama pribadi boleh pelan-pelan cuy losam mengalihkan sorot matanya ke atas bahu keling yang telanjang. Kemudian menambahkan, dan aku pun menghendaki perempuan ini sekali lagi. Tiok Yap Ching tertawa. Ah-ah-ah-ah. Kalau cuma urusan itu sih gampang, sekarang juga kau boleh membawanya pergi. Tiba-tiba ia menyingkap kain selimut yang menutupi tubuh keling. Ketika angin dingin berhembus masuk dari luar jendela, tiba-tiba tubuh perempuan itu kembali bergetar keras seperti seekor ular. Tiba-tiba saja cuy losam merasakan segulung hawa panas menyembur naik ke dalam tenggorokannya, ternyata bagian lain dari perempuan ini jauh lebih edah dan mempesonakan daripada apa yang dibayangkan semula. Sekujur tubuh keling gemetar semakin keras, sepasang pahanya dikempit kencang-kencang. Menyaksikan adegan yang begitu merangsang dan menggairahkan, cuy losam merasakan tenggorokannya seakan-akan sudah tercekik kencang. Pada saat itulah, tiba-tiba selimut disingkap orang lagi, menyusul kemudian serentetan cahaya pedang berkelebat lewat. Tahu-tahu sebilah pedang sudah menusuk di atas tenggorokannya. Sepasang matanya segera menongol keluar, melotot ke wajah Tio Kliap Ching tanpa berkedip. Para muka Tio Kliap Ching sama sekali tidak berubah, hanya ujarnya dengan hambar, tentunya kau tak pernah menyangka kalau aku masih bisa membergunakan pedang dari tenggorokan cuy losam hanya memperdengarkan suara gemuruh yang mengerikan, sepatah kata pun sudah tak mampu diucapkan lagi. Ia bisa hidup sampai sekarang sesungguhnya sudah merupakan suatu perjuangan yang tidak gampang, ternyata kali ini ia mampus dengan kerok yang begitu gampang. Di ujung pedang itu masih ada noda darah. Tiba-tiba Kliap Ching menghela nafas lagi, katanya, bukan hanya dia yang tidak menyangka, bahkan aku sendiri pun tidak pernah mengira kau tidak mengira kalau aku bisa memergunakan pedang, Tio Kliap Ching berkata. Kau bukan saja pandai menggunakan pedang, lagi pula pasti adalah seorang jago lihai Tio Kliap Ching tertawa dingin. Heeh, 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 sekarang tentunya kau sudah mengerti, bukan saja aku adalah seorang jago, bahkan merupakan jago di antara jago lihai tiba-tiba sinar matukiling memancarkan inar takut dan ngeri, sambil menubruk ke depan dan menempelkan tubuhnya yang telanjang di atas tubuhnya. Ia memohon, tapi kau tentunya sudah tahu bukan bahwa aku tak akan membocorkan rahasiamu, aku seakan-akan sudah tahu kalau kau tak akan menghadiahkan tubuhku untuk orang lain. Tio Kliap Ching termenung agak lama, akhirnya ia memeluk pinggangnya dan menjawab dengan lembut, aku mengerti kiling menghembuskan napas panjang. Asal kau bersedia mempercayai ku, pekerjaan apapun jua pasti akan ku lakukan untukmu, bisiknya. Sekarang aku justru mempunyai sebuah tugas penting yang harus kau lakukan. Dan pekerjaan apakah itu gantikan kedudukan hontoan nai-nai untuk melayani saudara-saudara dari kelompok Hekset. Berusahalah mencari akal agar mereka merasa puas dalam segala hal. Dengan begitu mereka baru bersedia menjual nyawanya deminto atau ke, mengadu jiwa untuk membunuh. Akit pun pasti tak akan melepaskan mereka. Ketika tiba-tiba ia berkata lagi sambil tertawa, cuma semua persoalan itu adalah pekerjaan untuk besok sore, sekarang tentu saja kita masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan dengan segera. Bila seorang perempuan benar-benar berhasil kau taklukan, dia memang bersedia pula untuk melakukan semua pekerjaan yang kau perintahkan kepadanya. Ketika Kiling sadar kembali, ia merasakan sekujur tubuhnya lemas tak bertenaga, pinggangnya terasa lindu dan amat sakit, bahkan hampir saja sepasang matanya tak sanggup dipentangkan kembali. Menanti sepasang matanya betul-betul sudah terpentang lebar, ia baru mengetahui bahwa Tiok Yap Ching telah tiada di sisi pembaringan lagi, sementara noda darah dan mayat yang semula membujur dan mengotori lantai, kini sudah lenyap tak berbekas. Lem sekali dan menyembunyikan kembali tubuhnya di balik selimut, seakan-akan sedang teringat kembali kegilaan dan kehangatan permainan mereka semalam. Tapi menanti ia sudah merasa yakin bahwa Tiok Yap Ching betul-betul sudah tidak berada di rumah tersebut, dengan cepatnya dia melompat bangun, hanya menutupi tubuhnya dengan selembar jubah panjang dan bertelanjang kaki dia lari keluar dari pintu ruangan. Tapi begitu pintu dibuka dan ia bermaksud melangkah keluar dari situ, dengan cepat perempuan itu berdiri tertegun. Apa yang ia lihat di situ? Mungkinkah ada sesuatu yang mengerikan hatinya atau suatu pemandangan yang membuatnya terperanjat? Ternyata seorang kakek bertubuh bungkuk yang rambutnya telah berubah semua telah berdiri angker di luar pintu. Seluruh wajahnya penuh bercodet, mukanya seram dan mengerikan, sekulung senyuman yang aneh dan misterius selalu menghiasi ujung bibirnya hingga membuat kakek itu tampak begitu seram dan menggidikan hati siapapun jua. Ketika itu dia sedang mengawasi kearahnya dengan sinar metu yang cukup mendirikan bulu roma orang. Kiling menjerit lengking saking kagetnya. Ah 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 ah, siapa, siapakah kau? Teriaknya keras-keras. Bukan potongan tubuhnya atau mimik wajahnya saja yang tampak menggidikan hati, ternyata suara dari kakek bungkuk itu jauh lebih parau, lebih dingin dan mengerikan daripada cuy losam. Haeh, 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 aku sengaja datang untuk menyampaikan kabar penting untukmu, jawabnya kemudian. Kiling menarik napas panjang-panjang. Ia berusaha keras untuk menenangkan hatinya yang berdebar cepat serta pikirannya yang makin kalut itu. Sesaat kemudian, ketika perasaannya berhasil ditenangkan kembali, ia baru bertanya, kabar berita apakah itu saudara-saudara dari Hekset telah datang lebih pagi, sekarang mereka sedang menanti Nona di gedung kediaman Hontoan Nainai apakah kau hendak menemani aku kesana gelap tertawa kakek bungkuk itu betul-betul menakutkan. Hehehe, 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 yap Sian Seng telah berpesan, jika aku berani meninggalkan Nona selangkah, maka sepasang kakekku hendak dipenggal untuk makanan anjing. Bab 11. Pembunuh Hitam Tempat itu bukan pantai pohon yang liu, disanapun tiada hembusan angin atau rembulan di angkasa. Akit sendiri pun belum mabuk. Semalam, hampir saja dia mabuk, untungnya ia tak sampai mabuk lupa daratan. Ia telah mengunjungi banyak warung penjual arak, dia pun banyak kali ingin berhenti membeli arak dan minum sampai mabuk, tapi ia tak mampu mengendalikan diri. Hingga tengah malam tiba, ia benar-benar sudah tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, maka dia pun pergi mencari diaucu dan gadis menamakan diri si boneka itu. Ia percaya pada waktu ia menemukan mereka, kedua orang itu pasti sudah selamat dan aman tenteram. Karena walaupun Toa Go bukan seorang yang benar-benar bisa dipercaya, tapi rumah tangganya betul-betul adalah sebuah rumah tangga yang benar dan bahagia. Begitu wajar, begitu biasa dan amat tenteram. Dalam keluarga semacam ini, tak mungkin ada orang yang akan berkunjung lagi di tengah malam buta, seharusnya mereka sudah tidur semua. Maka dalam keadaan demikian, secara diam-diam ia dapat menyusup masuk ke dalam, pergi menggenggam tangan Biao Chu, memperhatikan sepasang metesi boneka. Sekalipun tindakannya, itu akan mengejutkan istri Toa Go, dia pun bisa minta maaf kepadanya sebelum ngeloyor pergi meninggalkan tempat itu. Ia pernah berjumpa dengan istrinya Toa Go, dia adalah seorang perempuan yang sederhana jujur, asal suaminya dan anak-anaknya bisa hidup dengan baik, ia sudah merasa amat puas sekali. Keluarga mereka adalah dibimbing dan dibangun dari keharmonisan keluarga, kehematan mereka menabung, serta sepasang tangan yang pandai jahit menjahit itu. Rumah itu adalah sebuah rumah kecil yang sederhana, terdiri dari tiga buah ruangan dengan sebuah ruang tengah, kamar paling kecil dipakai untuk dayangnya, dia dan suaminya serta anak yang paling bungsu menempat di kamar paling besar, sedang sebuah kamar lainnya dipakai oleh putra sulung serta putrinya. Tahun ini putra sulungnya baru sebelas tahun, Akhid pernah berkunjung satu kali ke rumah mereka yaitu ketika menghantar si boneka dan dia ucuk ke situ. Ia pernah pula menyaksikan kehidupan keluarga mereka, bukan saja perasaan Akhid tersentuh, dia pun merasa amat keheranan. Ia heran kenapa setelah seseorang mempunyai keluarga semacam ini, dia masih bisa melakukan pekerjaan semacam itu. Aku berbuat demikian demi memelihara kehidupan keluarga ku, T.A.G.O.U pernah menerangkan, demi kelangsungan hidup, demi seluruh isi keluarga ku, terpaksa pekerjaan apapun harus kulakukan mungkin saja apa yang dia katakan adalah pengakuan yang sejujurnya, mungkin juga bukan. Ketika mendengar pengakuan tersebut, Akhid merasakan hatinya agak pedih dan sakit. Sesudah melampaui masa kehidupan yang penuh kesengsaraan dan pahit geletir, ia baru mengetahui bahwa untuk kelangsungan hidup seseorang di dunia ini sesungguhnya tidak segampang apa yang pernah ia bayangkan dulu. Mereka seringkali memang dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya sangat tidak dikehendaki. Walaupun dia hanya berkunjung sekali, tapi kesan yang ditinggalkan rumah setangga itu dalam benaknya amat mendalam sekali, oleh sebab itu ketika ia berkunjung kembali ke sana, sengaja dibelinya sebungkus gula-gula untuk dihadiahkan kepada putera-puteri mereka. Tapi kini gula-gula itu sudah berserakan di atas lantai. Sebab ia tidak menjumpai lagi toa geou suami istri, ia pun tidak menjumpai putera-putrinya, bahkan seng dayang pun sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Pada hakikatnya hanya seorang yang berdiam dalam rumah itu, hanya biaucu seorang yang duduk termangu-mangu di ruang tamu, duduk di hadapan sebuah meja perjamuan yang penuh dengan sayur dan arak dengan sepasang metemendelong. Perabot dalam ruangan tamu amat sederhana, di atas meja pemujaan berdirilah dua buah patung yang pada hakikatnya tiada perbedaan lagi di tempat manapun juga, yakni patung dari Kuanimpo Usat serta Kuan Kong. Meja sembah yang itu berada di tepi dinding persis depan meja tersebut sebuah meja yang sudah kuno, kotor dan lapuk, tapi sekarang justru tersedia aneka macam hidangan yang lezat dan nikmat, jelas bukan arak dan sayur yang bisa dicicipi oleh manusia semacam mereka ini. Seguci arak Tiok Yap Ching yang berusia 20 tahun, ditambah kepiting besar, udang bago serta angsyu haishit. Biao Chu seperti duduk tertegur di depan arak dan hidangan yang lezat-lezat itu. Sepasang matanya kosong melompong, wajahnya kaku sama sekali tiada emosi. Seketika itu juga akit merasakan hatinya berat dan seolah-olah terjatuh dari atas tebing yang tingginya mencapai beberapa ratus kaki. Dari pandangan matanya yang kosong dan hampa itu, ia telah merasakan suatu firasat serta alamat yang tak enak, seakan-akan dia tahu bahwa bencana telah berada di depan mata. Biao Chu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arahnya, tiba-tiba ia berkata, duduk di hadapannya tersedia sebuah bangku kosong, akit pun duduk di tempat yang telah tersedia itu. Tiba-tiba Biao Chu mengangkat cawannya dan berkata lagi, minum di depan meja tersedia cawan, dalam cawan telah berisi penuh arak wangi. Tapi akit tidak meneguk arak tersebut. Biao Chu segera menarik muka, katanya, sayur dan nasi ini khusus disediakan untukmu, arak itu pun khusus disiapkan bagaimu maka dari itu aku harus meneguknya, sambung akit. Ya, harus akit ragu-ragu sejenak, akhirnya ia meneguk isi cawan itu hingga habis rudas. Eh, inilah arak Tio Kiyap Ching, katanya. Ya, Tio Kiyap Ching adalah arak bagus walaupun arak bagus, sayang bukan orang baik. Raut wajah Biao Chu berkerut kencang telinganya yang besar seperti kipas mulai kelihatan agak gemetar. Kau pernah menjumpai manusia yang bernama Tio Kiyap Ching itu, kembali akit bertanya. Biao Chu mengigip bibir menahan diri, tiba-tiba ia mengambil seekor kepiting besar dan dilemparkan ke hadapannya. Makan, ia berseru keras. Itulah kepiting gemuk yang baru saja dikeluarkan dari kukusan, dagingnya yang putih dan penuh itu mengepulkan asap putih. Ini membuktikan bahwa sayur dan arak itu belum lama dihidangkan di atas meja. Mungkin Tio Kiyap Ching telah memperhitungkan bahwa akit pasti akan tiba di situ, maka sengaja ia siapkan sayur dan arak untuk menantikan kehadirannya. Lama-kelamaan akit tak dapat mengendalikan diri lagi, tiba-tiba ia bertanya, sekarang dimanakah orangnya siapa Tio Kiyap Ching Biao Chu segera mengangkat sepoci penuh arak wangi. Inilah Tio Kiyap Ching, katanya, Tio Kiyap Ching berada di sini tangannya sudah gemetar, sedemikian gemetarnya sehingga hampir saja poci arak itu tak sanggup digenggam lagi dengan baik. Akit menyambut poci arak itu, ia baru merasa bahwa tangan sendiri ternyata lebih dingin daripada poci arak itu sendiri. Sekarang ia telah mengetahui bahwa dugaan sendiri sesungguhnya keliru besar, sebab ia sudah terlalu menilai rendah manusia yang bernama Tio Kiyap Ching itu. Walaupun kekeliruan dugaannya tak sampai membinasakan dirinya, tapi sudah pasti telah mencelakai orang lain. Kembali ia penuhi cawan arak sendiri yang telah kosong itu, kemudian ia baru mempunyai keberanian untuk bertanya, dimanakah si boneka meskipun sepasang kepalan Biao Chu mengepal kencang-kencang, Tapi toh masih gemetar sangat hebat, tiba-tiba ia berteriak keras, kau masih ingin menjumpainya atau tidak masih ingin kalau begitu lebih baik turutilah perkataanku, banyak makan, banyak minum dan sedikit bertanya benar juga Sejak itu Akit tidak lagi bertanya kepadanya, walau hanya sepatah katapun. Biao Chu suruh dia makan, dia pun makan dengan lahap, Biao Chu suruh dia minum, dia pun minum dengan rakus, arak Tio Kiyap Ching yang seharusnya wangi dan enak, ketika masuk ke dalam mulutnya ternyata telah berubah menjadi getir, kecut dan amat tak sedap. Tapi, bagaimanapun kecut dan getirnya arak tersebut, dia harus meneguknya terus, bahkan sekalipun arak itu arak beracun, dia pun harus meneguknya sampai habis. Biao Chu hanya memandang dirinya, di antara sepasang matanya yang kosong dan hampa, tiba-tiba terpercik butiran air mata. Akit tidak tega menyaksikan dirinya, dia pun tak berani memandang ke arahnya. Biao Chu sendiri pun meneguk beberapa cawan arak secara beruntun, tiba-tiba berkata lagi, di belakang rumah sana ada pembaringan aku tahu setelah kenyang bersantap dan puas minum arak, tidur pun baru terasa nyenyak. Aku tahu bila tidurnya nyenyak, semangat badan baru menyala, dengan kekuatan serta semangat yang berkobar-kobar, kau baru bisa pergi membunuh orang membunuh to atau ke Biao Chu manggut-manggut. Setelah to atau keterbunuh, kau baru bisa bertemu dengan si boneka, bisiknya. Ketika ia selesai mengucapkan kata-kata itu, air mata yang mengembang dalam kelopak matanya hampir saja meleleh keluar membasai pipinya. Kelopak mata akit pun ikut mengembang kempis, ucapan tersebut diulanginya sekali lagi. Setelah to atau keterbunuh, aku baru bisa bertemu dengan si boneka, sehabis mengucapkan perkataan itu, ia segera mulai bersantap lagi dengan lahap, minum dengan gencar. Biao Chu tidak ambil diam, malah ia minum lebih banyak dan makan lebih cepat daripada rekannya. Kedua orang itu sama-sama tidak berbicara lagi, seguci besar arak wangi dan semeja penuh hidangan lezat, dalam waktu singkat telah tersapu habis oleh kedua orang itu. Sekarang aku harus pergi tidur, kata akit kemudian. Pergilah pelan-pelan akit bangkit berdiri dan berjalan ke ruang belakang, ketika tiba di depan pintu ia tak tahan untuk berpaling dan memandang rekannya sekejap, dia baru tahu kalau wajah Biao Chu telah basah kuyuk oleh air matanya yang meleleh keluar. Di bawah sinar lemtera, to atau ke sedang merentangkan gulungan kertas yang diserahkan Tiok Yap Ching kepadanya, di atas kertas tercantumlah nama dari sembilan orang. Pek Bok Seorang murid dari Partai Butong, telah diusir dari perguruannya dan gemar mengenakan dandanan seorang imam, senjatanya pedang, tinggi badan 6 depa 8 inci, ciri-ciri, muka kuning, badan ceking, di antara alis matanya ada tahil alat. Toh Hwasyu Dan sepanjang tahun mengenakan baju hitam, goloknya merupakan golok lemas yang bisa dipakai sebagai ikat pinggang. Suzuko Seorang delandangan dari negeri Kiyu Chiukok yang ada di pulau Teng Ing Tu, senjatanya sebilah samurai yang panjangnya 8 depa, gemar membunuh orang. Kanyu, adik Suzuko Seorang jago dari negeri matahari terbit yang ahli dalam ilmu meringankan tubuh dan senjata rahasia. Ting Jilong Sesungguhnya dia adalah serang hartawan dari wilayah Kwan Tiong, setelah kekayaannya ludas, ia mulai mengembara dalam dunia persilatan, gemar minum arak dan main perempuan, senjata andalannya pedang. Cing Cho A Tinggi badan 6 depa 3 inci, otaknya hebat dan tipu musliatnya bisa diandalkan. Lo Chai Usianya paling tua, jenggotnya panjang, gemar minum arak dan sering mabuk, sejak dulu sudah merupakan pembunuh bayaran, tak sedikit korban yang tewas di tangannya, belakangan ini karena sering minum sampai mabuk, pekerjaannya banyak yang terbengkalai. Hu Tau Seorang lelaki kekari yang mempunyai tinggi badan 9 depa, senjatanya sebuah kampak besar, perawakannya besar dan kuat, wataknya amat berangasan. Ketika selesai membaca nama dari kesembilan orang itu, atau kebaru menghela nafas panjang, sambil mendongakan kepalanya dia bertanya pelan, bagaimana menurut pendapatmu? Yang ditanya adalah seorang laki-laki yang berusia masih amat muda, tapi mukanya segar dan memancarkan kecerdikan yang luar biasa. Di hari-hari biasa jarang sekali ada orang yang menyaksikan dia berada di samping Tau atau Ke, tentu saja tak ada yang mengetahui pula bahwa dia sesungguhnya adalah seseorang yang makin hari dipandang semakin tinggi oleh Tau atau Ke, oleh karena itu orang-orang memanggilnya dengan sebutan Siaw Teh atau Adik Cilik. Ia sendiri tampaknya sudah melupakan pula nama aslinya. Di waktu-waktu biasa ia jarang sekali berbicara, hanya ketika Tau atau Ke mengajukan pertanyaan kepadanya, ia baru menjawab, tampaknya kesembilan orang itu semuanya adalah pembunuh-pembunuh yang sangat berpengalaman Tau atau Ke menyetujui pendapatnya itu. Ya, memang. Tidak sedikit jumlah orang yang telah mereka bunuh, sahutnya. Eh, menurut pendapatmu, sanggupkah mereka menghadapi akit yang tak berverguna itu, kembali Tau atau Ke bertanya. Siaw Teh ragu-ragu sebentar, kemudian jawabnya, mereka semuanya terdiri dari sembilan orang, sedang akit hanya mempunyai sepasang tangan, orang yang mereka bunuh tentu saja jauh lebih banyak dari akit atau ke tersenyum, gulungan kertas itu diserahkan kepadanya lalu berkata lagi, esok pagi suruhlah orang untuk menyambut kedatangan mereka, asal mereka telah datang semua, hantar mereka ke gedung kediaman hontoan nai-nai, baik mereka pasti datang secara tidak berombongan, sebab kalau sembilan orang melakukan perjalanan bersama, rombongan itu tentu akan menarik perhatian banyak orang benar Tau atau ke tersenyum, dia ulangi sekali lagi apa yang telah diucapkannya tadi, kau mesti ingat baik-baik. Bila ingin membunuh orang, lebih baik jangan sampai menarik perhatian orang. Fajar telah menyingsing. Pasar pagi telah mulai, waktu itu merupakan waktu yang paling ramai untuk kedai-kedai teh. Dalam kedai-kedai teh inilah merupakan pergerakan dari saudara-saudara kecil anak buah Tau atau ke. Di antara sekian banyak orang bahkan ada di antaranya yang belum pernah berjumpa dengan Tau atau ke sendiri, akan tetapi mereka semua bersedia untuk menjual nyawa buah Tau atau ke. Selama ini Tau atau ke dapat berkuasa dan menancapkan kakinya di sini, tak lebih karena ada banyak sekali kurcaci-kurcaci yang bersedia menjadi anak buahnya tanpa diminta. Oleh sebab itu ketika ada orang menanyakan Tau atau ke, serentak mereka melompat bangun. Orang yang menanyakan tentang Tau atau ke ini adalah seorang laki-laki yang perawatkan tubuhnya seperti batang tombak, tapi di pinggangnya tersoran sebilah pedang. Ia amat jangkung, tapi sangat ceking, pakaian yang dipakai adalah baju ringkas berwarna hitam, gerak-geriknya sangat lincah dan gesip, tapi angkuhnya bukan kepalang. Ia datang sambil menunggang kuda cepat, bersamanya mengikuti pula dua orang lainnya, dilihat dari debu yang melekat di wajah mereka, tak bisa diragukan lagi orang-orang itu pasti baru datang dari tempat yang jauh sekali. Begitu kuda cepat itu berhenti berlari, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, ia lantas menyusup masuk ke dalam ruangan, kemudian setelah memandang sekejap semua orang yang berada di sana dengan sepasang matanya yang lebih tajam dari elang, segera tanyanya, adakah saudara-saudara dari Tau atau ke yang berada di sini? Tentu saja ada. Ketika mendengar perkataan itu, paling tidak ada belasan orang yang segera melompat keluar dari dalam kedai teh itu. Kalian semua adalah saudara-saudaranya Tau atau ke, manusia berbaju hitam itu segera bertanya. Lo Tau dari anak buah Tau atau ke yang berada di sekitar tempat itu bernama Tiyang San, dengan cepat ia balik bertanya, ada urusan apa kau datang mencari Tau atau ke kami ada sedikit barang yang ingin ku jual kepadanya? Jawab manusia berbaju hitam itu cepat. Benda apakah itu nyawa dari kami bertiga? Kalian bermaksud menjualnya dengan harga berapa? Sepuluh laksa tahil perak Tiyang San segera tertawa. Tiga lembar nyawa manusia sepuluh laksa tahil perak tidak terhitung terlalu mahal ya, siapa bilang kalau terlalu mahal tiba-tiba Tiyang San menarik mukanya hingga tampak jauh lebih jelek lagi, jengeknya, tapi tidak kutemui dengan andalkan apa kalian berani memberi harga sepuluh laksa tahil perak apalagi? Tentu saja mengandalkan pedangku ini ketika ucapan terakhir diutarakan, pedangnya sudah diloloskan dari sarung dan kriying, desingan angin tajam menembusi angkasa menyusul kemudian, kriying tahu-tahu tiga buah cawan teh yang ada di meja sudah ditembusi oleh hujung pedang hingga berlubang. Ketika cawan-cawan teh itu diangkat ke udara dengan pedang tersebut, ternyata cawan itu tidak pecah atau hancur, ini menunjukkan bahwa dalam memergunakan kekuatan maupun dalam kecepatan, ia telah melakukannya dengan begitu cepat dan tepat, sehingga sekalipun seseorang yang tak pandai memergunakan pedang pun akan mengetahuinya. Paras muka Tiyang San segera berubah hebat. Bagaimana? Tanya manusia berbaju hitam itu. Bagus, suatu ilmu pedang yang cepat sekali bagaimana kalau dibandingkan dengan manusia yang bernama Akit itu. Akit Konon di sini telah muncul seorang manusia yang bernama Akit, katanya ia sering memusuhi toh atau keo-oh-oh. Jadi kalian sengaja datang kemari untuk membantu toh atau keguna menyelesaikan persoalan ini. Di barang bagus selamanya toh harus ditawarkan kepada orang yang mengerti mutu barang mendengar itu, Tiyang San menghela nafas dan tertawa paksa, katanya, aku jamin toh atau kepasti adalah seseorang yang mengetahui kualitas barang sayang. Ketiga saudara ini bukan barang berkualitas baik, seseorang menyambung secara tiba-tiba dengan suara dingin. Tiyang San tertegun. Ucapan tersebut bukan diutarakan oleh salah seorang di antara saudara-saudaranya, orang yang berbicara itu berada di belakang manusia berbaju hitam itu. Dua orang yang barusan dengan jelas diketahui sebagai rekan komplotannya, kini secara tiba-tiba berubah menjadi tiga orang. Siapapun tak tahu sedari kapan orang itu menggabungkan diri dengan mereka, siapapun tak tahu dari mana ia datang, orang itu mengenakan juga seperangkat pakaian berwarna hitam, perawakan tubuhnya jauh lebih ceking daripada manusia berbaju hitam itu. Ketika berdiri di antara dua orang rekannya yang tinggi besar, ia kelihatan begitu kecil dan mengenaskan sehingga menimbulkan kesan bagi siapapun bahwa setiap saat ia dapat dijepit sampai gepeng. Tapi dua orang rekannya yang tinggi besar itu justru bergerak sedikit pun tidak. Sebenarnya mereka bukan termasuk manusia-manusia yang tak berani menampilkan keberaniannya setelah dihina dan dianiaya orang lain. Mereka sudah banyak tahun mengikuti lelaki berbaju hitam itu, pernah juga menghadapi beratus-ratus kali pertarungan besar kecil mati dan hidup. Ketika mendengar suara pembicaraan tadi, manusia berbaju hitam itu segera menyusup ke depan, tanpa berpaling lagi ia membentak keras, tangkap dia heran. Ternyata kedua orang rekannya sama sekali tidak memberi reaksi apa-apa, cuma paras muka mereka sedikit berubah, berubah menjadi sangat aneh. Manusia berbaju hitam itu segera berpaling, tapi paras mukanya ikut berubah pula. Bukan saja paras muka kedua orang rekannya telah berubah warna, malah panca indera mereka pun telah mengalami perubahan, berubah menjadi begitu jelek, begitu berkerut dan menyeramkan, kemudian darah kental hampir bersamaan waktunya meleleh keluar dari telinga, mata, hidung dan mulut mereka. Laki-laki ceking berbaju hitam yang berdiri di antara mereka berdua masih tetap tenang, paras mukanya tidak berubah, bahkan sedikit pancaran emosi pun tak ada. Mukanya sangat kecil, matanya juga kecil, cuma dibalik sepasang matanya tersembunyilah senyuman yang keji bagaikan bisanya ular paling beracun di dunia ini. Ular beracun tak dapat tertawa, tapi seandainya ular beracun bisa tertawa, tampangnya pasti persis dengan tampangnya. Memandang sepasang matanya yang berbisa, tanpa terasa manusia berbaju hitam itu bergidik dan menggigil keras, segera tegurnya dengan suara keras, kau yang telah membunuh mereka kecuali aku masih ada siapa lagi, jawab laki-laki berbaju hitam yang mempunyai sepasang matu berbisa seperti ular beracun itu dingin. Siapa kau hakui, setan hitam, dari Hekset, pembunuh hitam mendengar empat huruf tersebut, paras muka laki-laki berbaju hitam itu berubah semakin mengerikan. Aku si itu, bernama Tuhong, katanya lambat. Hekset kiam, pegang malaikat hitam, Tuhong, tanya si setan hitam sinis. Tuhong manggut-manggut, selama ini kau boleh dibilang kita bagaikan air sumur yang tidak melanggar air sungai, kau, kalau memang begitu, tidak sepantasnya kalian datang kemari, tukas setan hitam cepat. Apakah persoalan ini sudah kalian sanggupi memangnya kami tak boleh menyanggupi, Hekui mengejeketus. Aku tahu asal persoalan yang telah disanggupi oleh Hekset, maka orang lain tak boleh mencampurinya kalau kau sudah tahu. Ini lebih baik lagi tapi aku sama sekali tidak tahu kalau kalian telah menyanggupi tugas ini, keluh Tuhong. Oh ya? Lantas maka kau tidak perlu harus membunuh orang. Tidak. Aku harus membunuh. Kenapa? Sebab aku gemar membunuh orang. Dia memang bicara jujur, siapapun yang pernah menyaksikan sepasang matanya, seharusnya dapat merasakan juga bahwa dia memang gemar membunuh orang. Tuhong sedang mengawasi mata lawan, raut wajah mereka berdua sama-sama berkerut, menyusul kemudian pedang Tuhong telah menusuk ke depan dengan suatu kecepatan tinggi. Tenaga yang disertakan dalam tusukannya kali ini jauh lebih kuat daripada tenaga yang dipakai untuk menembusi cawan teh, kecepatannya tentu saja berkali-kali lipat lebih hebat. Sasaran dari tusukan itu adalah Hekwi, bukan tenggorokannya, sebab sasaran di atas dada lebih luas dan tidak gampang untuk dihindari. Tapi Hekwi berhasil menghindarkan diri. Ketika tubuhnya berkelit ke samping, dua orang laki-laki kekari yang berada di kedua belah sisinya segera roboh ke arah Tuhong. Dalam kejutnya Tuhong mengangkat tangannya untuk menangkis tapi Hekwi telah menyusup ke bawah ketiaknya. Tiada seorang pun menyaksikan Hekwi turun tangan, mereka hanya menyaksikan paras muka Tuhong mendadak berubah hebat, seperti juga kedua orang rekannya, bukan cuma paras mukanya yang berubah, letak panca inderanya ikut pula berubah, berubah menjadi mengejang keras dan jeleknya mengerikan hati orang, kemudian darah kental bersamaan waktunya meleleh keluar dari ketujuh lubang inderanya. Dalam ruangan warung teh segera tersiar bau busuk yang menusuk hidung, dua orang manusia berjongkok dengan wajah merah membara, rupanya celanannya sudah basah kuyuk. Tapi tiada seorang pun yang mencertawakan mereka, sebab setiap orang hampir pucat nyalinya karena ketakutan. Membunuh orang bukan suatu kejadian yang menakutkan, yang menakutkan justru caranya melakukan pembunuhan tersebut, baginya membunuh orang bukan cuma membunuh saja, melainkan termasuk sejenis seni, semacam kenikmatan yang mendatangkan perasaan nyaman di badan. Hingga sekujur tubuh tuhang menjadi dingin dan kaku, Hekwi masih menempel di bawah ketiaknya sambil menikmati bagaimana rasanya menyaksikan orang lain menghadapi ajalnya. Jika kau pun bisa merasakan perubahan suhu tubuh seseorang yang menempel di tubuhmu makin lama makin dingin dan kaku, maka kau dapat memahami kenikmatan macam apakah yang telah dirasakan olehnya itu. Entah lewat berapa lama kemudian, Tiang San baru berani beranjak dari tempatnya semula. Tiba-tiba Hekwi mendongakan kepala dan memandang ke arahnya, kemudian berkata, tentunya sekarang kau sudah tahu siapakah aku, bukan? Ya, Tiang San menundukkan kepalanya. Ia tak berani memandang wajah orang itu, pakaiannya telah basah oleh keringat dingin. Kau takut kepadaku, Hekwi bertanya. Tiang San tak dapat menyangkal, pun tak berani menyangkal. Aku tahu kau pun tentu pernah juga membunuh orang, kenapa kau takut kepadaku? Karena, karena, Tiang San tak dapat menjawab, dia pun tak berani menjawab. Tiba-tiba Hekwi bertanya lagi, kau pernah berjumpa dengan Pek Bok belum? Tiang San gelengkan kepalanya berkali-kali. Bila kau dapat menyaksikan caranya membunuh orang, saat itulah baru akan kau pahami membunuh orang dengan care. Apakah baru disebut benar-benar membunuh orang telapak? Tangan Tiang San telah basah oleh keringat dingin. Mungkinkah Care Pek Bok membunuh orang jauh lebih cepat, jauh lebih kejam dan buas daripadanya? Kembali Hekwi bertanya, pernah kau berjumpa dengan Kanyo dan Suzuko? Belum pernah bila kau telah berjumpa dengan mereka, kau baru akan mengerti harus manusia macam. Apakah baru bisa disebut manusia yang gemar membunuh orang dengan suara hambar? Ia melanjutkan kata-katanya lebih lanjut, aku membunuh orang paling tidak masih ada alasannya, tapi mereka membunuh orang hanya lantaran hobi, untuk membuat dirinya gembira, senang dan puas. Jadi, asal mereka senang, maka setiap waktu, setiap saat mereka akan membunuh orang, tak tahan Tiang San bertanya. Ya, setiap waktu, setiap saat, manusia dari jenis apapun. Tuhan telah roboh pula. Setelah terkapar di tanah, semua orang baru dapat melihat bahwa pakaian di bawah ketiaknya sudah basah oleh darah kental, namun tak ada yang melihat golok dari Hek Kui. Hanya Tiang San yang menyaksikan kilatan goloknya, hanya dalam sekali kelebatan saja tahu-tahu sudah masuk kembali kebalik ujung bajunya. Di atas ujung baju terdapat pula moda darah. Tiba-tiba Hek Kui bertanya lagi, tahukah kau bagaimana rasanya darah Tiang San segera menggelengkan kepalanya. Hek Kui mengulurkan tangannya dan menyodorkan ujung baju itu kehadapannya. Asal kau mencicipinya sekarang, akan kau ketahui bagaimana rasanya darah, demikian ia berkata. Sekali lagi Tiang San gelengkan kepalanya berulang kali, kali ini dia menggeleng terus tiada hentinya, sebab lambungnya mulai mual dan beraduk-aduk tak keruan, hampir saja semua isi perutnya tumpah keluar. Melihat itu Hek Kui segera tertawa dingin, Heeh, 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 apakah anak buah tau atau ke semuanya adalah gentong-gentong nasi yang untuk mencicipi rasanya darah pun tidak berani. Tidak jawaban itu sebenarnya berasal dari luar pintu, tapi tau-tau sudah berada di belakang tubuhnya. Dengan suatu gerakan cepat Hek Kui memutar tubuhnya, ia menyaksikan seorang pemuda berbaju hijau yang bertubuh jangkung dan tampan telah berdiri tegap di belakangnya. Usia yang sebenarnya mungkin masih muda sekali, tapi di atas wajahnya telah dihiasi kerutan-kerutan yang menandakan bahwa ia pernah tersiksa dan hidup menderita selama banyak tahun, maka tampaknya ia menjadi jauh lebih tua dari usia yang sesungguhnya. Kau juga merupakan anak buah dari tol atau ke, Hek Kui bertanya. Ya, aku pun anak buahnya, aku bernama Xiaote. Kau pernah mencicipi bagaimana rasanya darah Xiaote membungkukan badannya memungut pedang milik Tuhang itu, lalu ujung pedangnya ditusukan ke atas genangan darah hingga senjata itu penuh berlepotan darah. Setelah menjilat darah di ujung pedang, tiba-tiba ia membalikan tangannya dan menggurat pula di atas lengan kirinya hingga terluka dan darah mengucur keluar. Dengan mulutnya ia menjilat pula darah yang baru meleleh keluar itu. Kemudian ia baru mendongakan kepalanya, dengan paras muka tak berubah katanya hambar, darah orang hidup rasanya asin, darah orang mati rasanya asin rada getir. Paras muka Hek Kui agak berubah menghadapi kejadian tersebut, ujarnya dengan dingin. Aku tidak bertanya sebanyak itu. Kalau ingin melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan selengkap dan senyata mungkin, Siaw Teh menerangkan. Siapa yang mengucapkan kata-kata tersebut atau ke yang bilang tiba-tiba Hek Kui tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus-bagus, dapat melakukan pekerjaan untuk manusia semacam ini, rasanya kedatangan kita kali ini tidak terhitung sia-sia belaka. Kalau begitu harap ikutilah diriku, ucap Siaw Teh sambil membungkukan badan memberi hormat. Ketika ia memutar tubuhnya dan berjalan keluar, setiap orang memancarkan rasa hormat dan kagumnya yang luar biasa. Hanya sorot metel, tiangsan yang memancarkan rasa malu, menyesal dan penuh penderitaan. Ia tahu, tamat sudah riwayatnya. Tengah hari menjelang tiba. Suasana lalu lintas di tengah kota yang ramai dan hirup pikup mendadak menjadi tenang. Pro-o-ok, pro-o-ok, pro-o-ok. Suara kayu yang beradu dengan batu berkumandang memecahkan kesunyian. Mula-mula suara itu masih berada sangat jauh sekali, tapi dalam waktu singkat sudah berada dekat sekali dengan tengah kota. Itulah dua orang manusia yang memakai sepatu bakiak dari kayu yang tingginya lima inci. Dengan langkah lebar mereka berjalan di tengah jalan raya. Kalau dilihat dari rambutnya yang awut-awutan serta tampangnya yang garang, kedua orang itu mirip gelandangan dari negeri matahari terbit, jubah mereka lebar, salah seorang di antaranya mengenakan ikat pinggang yang tujuh inci lebarnya, sebilah samurai yang panjangnya delapan dipater soran di pinggangnya, sementara sepasang tangannya disembunyikan di balik ujung bajunya yang lebar. Yang seorang lagi memakai jubah hitam dengan bakiak hitam pula, bahkan wajahnya berwarna hitam pekat pula seperti pantat kuali, tampaknya misterius dan menyeramkan. Rupanya Suzuko dan Kanyo telah datang. Setelah menjumpai mereka berdua, setiap orang menutup mulutnya, sekalipun tak ada orang yang mengenali mereka, tapi setiap orang dapat merasakan hawa pembunuhan yang terpancar keluar dari tubuh mereka berdua. Seorang perempuan muda yang montok dan bahenol sedang membopong anaknya yang berusia lima bulan keluar dari ruang belakang Suitek Syang. Suitek Syang adalah sebuah rumah pemintalan benang sutra yang amat besar, nyonya muda itu bukan lain adalah istri majikan muda rumah pemintalan yang baru dikawininya belum lama berselang. Tentu saja umurnya masih muda, mana cakep lagi wajahnya, tentu saja tubuhnya sudah hamat masak dan dewasa terutama setelah beranak, ibaratnya sebidang tanah subur yang baru ditimpa hujan di musim semi yang segar, ia tampak lebih matang, lebih montok dan merangsang. Melihat wajah perempuan Tiu, kontan saja sepasang metu Kanyo dan Suzuko melotot sebesar gundu. Wow! Seorang nona cakep yang bahenol, Suzuko berteriak memuji. Wow! Wow! Ayu betul, sambung Kanyo. Sebetulnya perempuan muda itu sedang menggodasi bocah dalam bopongannya, melihat dua orang asing itu, selembar wajahnya yang merah masak seperti buah apel kontan berubah menjadi pucat pasi karena terkejut dan ketakutan. Suzuko telah menyerbu ke depan, baru saja seorang pelayan toko menyambut kedatangannya dengan senyum di kulung, cahaya golok berkelebat lewat, tau-tau lengan kirinya sudah terpapas kutung. Anak-anak mulai menangis karena ketakutan, ibu-ibu pada lemas kakinya karena kaget dan ketakutan, suasana kacau balau tak karuhan. Sambil masih menggenggam samurainya yang berlepotan darah, Suzuko menyeringai sambil tertawa seram, katanya, nona cantik, tak usah takut, aku suka nona ayu, aku paling suka nona manusia, sudah bersiap-siap menubruk lagi ke depan, kali ini sudah tiada orang yang berani menghalangi perjalanannya lagi, tapi pinggangnya tiba-tiba dicengkeram oleh kanyo, lalu diangkat ke atas, sikutnya menyodok dan tubuhnya segera terbang meninggalkan tempat itu. Kanyo tertawa terbahak-bahak, katanya, haaah, 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 nona ayu milikku, nona cantik menjadi bagianku, kau, kata-kata itu belum sempat diselesaikan ketika Suzuko sudah melambung di udara dan menubruk ke arahnya sambil membacok dengan senjata samurai-nya. Bacokan itu cukup ganas, tepat dan cepat, yang digunakan adalah gerakan inghang it sucian, sebuah bacokan golok menyambut angin, dari ilmu samurai negeri matahari terbit, seakan-akan ia merasa benci sekali sehingga kalau bisa dalam sekali bacokan saja batok kepalanya dipenggal menjadi dua bagian. Dua orang ini benar-benar suka membunuh orang dimanapun dan saat apapun, bahkan membunuh siapa saja yang diinginkan. Tapi kepandaian kanyo tidak termasuk cetek, ia berguling di atas tanah dan meloloskan diri dari ujung samurai lawan, lalu sambil memutar badan ia lepaskan tiga buah senjata rahasia yang berbentuk bintang hitam sudut besi, semacam senjata rahasia khas dari negeri Houseng, Jepang. Gara-gara bini orang lain, ternyata dua orang bersaudara ini telah melibatkan diri dalam suatu pertarungan yang seru dan mati-matian. Permainan samurai Suzuko sangat hebat dan ganas, setiap bacokannya selalu tertuju pada bagian-bagian mematikan di tubuh kanyo. Sebaliknya gerakan tubuh kanyo jauh lebih aneh lagi, dia berguling-guling di atas tanah sambil melepaskan aneka macam senjata rahasia dengan tiada hentinya. Tra-a-a-ang, tiba-tiba terdengar suara dentingan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, tiga batang senjata rahasia bintang besi kenat terpapas rontok, menyusul kemudian samurai itu pun ditahan orang. Seorang imam berjubah biru yang tinggi dan kurus dengan rambut yang disanggul dengan sebuah tusuk kondi kayu putih berdiri di hadapan mereka dengan sebilah pedang baja terhunus. Setelah merontokkan senjata rahasia, menangki samurai, menendang tubuh kanyo hingga menggelinding sejauh lima kaki serta memerseni tiga buah tempelengan ke wajah Suzuko, dengan dingin dia berkata, Kalau ingin mencari nona cakep, pergi saja ke rumahnya Hontoan Nainai, perempuan yang sudah punya anak bukan nona yang boleh diajak untuk bermain-main. Dua orang gelandangan dari negeri Houseng, Jepang, yang ganas, buas dan kejam ini sama sekali tak berani berkutik setelah berhadapan dengan Tosu itu, mereka hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Jangankan mengucapkan sesuatu, mau kentut pun tak berani dilepaskan. Dari antara kerumunan orang banyak tiba-tiba berkumandang suara tertawa dingin, lalu seseorang berkata, Tosu itu pastilah pekbok yang kata orang telah diusir dari bukit butong, sungguh tak disangka pada saat ini dia malah bergaya soknya bukan kepalang seseorang yang lain dan segera menanggapi sambil tertawa pula, suaranya lebih-lebih lagi tak sedap didengar. Kalau bukan bergaya sok dihadapan orang sendiri, memangnya kasuruh ya jual tampang kepada siapa paras muka pekbok sama sekali tidak berubah, hanya saja tahil alatnya yang tepat berada di sudut alis metu, tiba-tiba saja mulai berdenyut riada hentinya, dengan dingin dia berkata, tampaknya tempat ini memang benar-benar sangat ramai. Sampai dua bersaudara dari keluarga cu pun ikut tiba pula di sini gelak tertawa nyaring segera berkumandang kembali dari balik kerumunan orang banyak. Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha, sungguh tak kusangka hidung kerbau tua ini memiliki ketajaman pendengaran yang mengagumkan. Di tengah gelak tertawa itu, dua rentetan cahaya pedang berkelebat lewat seperti pelangi membelah angkasa, satu dari kiri yang lain dari kanan langsung menusuk tiba. Pekbok sama sekali tidak berkutik, Kanyo dan Suzuko segera maju menyongsong datangnya ancaman itu. Tapi mereka pun tiada kesempatan untuk turun tangan, sebab di belakang bayangan manusia terbungkus dua rentetan cahaya pedang itu masih ada lagi dua sosok bayangan manusia yang menempel terus di belakang mereka seperti bayangan. Ketika dua bersaudara cu meluncur ke depan sambil melancarkan serangan, kedua sosok bayangan manusia di belakangnya ikut pula meluncur ke depan. Terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, di tengah kilatan cahaya pedang darah segar berhamburan keempat penjuru, dua sosok bayangan manusia rontok ke atas tanah, punggung mereka masing-masing tertancap sebilah pisau pendek yang tembus tubuhnya hingga tinggal gagangnya. Dua orang lainnya berjumpalitan sekali di udara dan melayang turun pula ke atas tanah, mereka berdiri persis di tepi genangan darah. Yang seorang berwajah kehijau-hijauan, sedang yang lain masih berwajah mabuk, kedua orang itu tak lain adalah Ting Jilong dan Cing Choa, si ular hijau. Ting Jilong masih juga menghela nafas panjang, sambil memandang dua sosok mayat yang terkapar di tanah, ia bergumam tiada hentinya, sungguh mengecewakan. Sungguh mengecewakan. Ternyata kepandaian yang dimiliki Cukah siang kiam, sepasang pedang dari keluarga Cuk, tidak lebih cuma begitu saja, kami selalu menguntil di belakang mereka, tapi bagaikan orang mati saja, sedikit pun tidak merasakan apa-apa oleh karena itulah sekarang mereka baru menjadi orang mati beneran, sambung Cing Choa hambar. Sekulum senyuman segera tersungging di ujung bibir pebok yang dingin dan kaku. Ilmu meringankan tubuh dari Cing Choa selamanya memang bagus sekali, sungguh tak nyana ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Jilong pun memperoleh kemajuan yang pesat ya, tentu saja harus mendapatkan kemajuan karena untuk sementara waktu aku masih tak ingin mati bagi mereka yang bekerja dalam bidang semacam ini, jika kau masih tak ingin mati, maka setiap waktu setiap saat kau harus baik-baik melatih diri. Pekbok kembali tersenyum, bagus, bagus sekali, persoalan ini memang telah diselesaikan secara bagus sekali, katanya. Tin Jilong mengerdipkan matanya berulang kali, tiba-tiba ia bertanya lirih, apakah yang terbaik? Yang terbaik tentu saja masih pedangku ini, jawab Pekbok dengan angkuh sambil membelai pedangnya. Pedang itu telah diloloskan dari sarungnya. Tak ada orang yang berani membantah ucapan sombong dari imam tersebut, karena tak ada orang yang bisa menahan permainan pedangnya. Ia sendiri pun sangat memahami akan kelebihannya ini, lagi pula setiap saat setiap waktu selalu menyinggungnya kembali untuk memperingatkan orang lain. Di antara kelompok pembunuh hitam, selamanya ia memang duduk pada kedudukan yang paling tinggi dan terhormat. Mendadak terjadi kegaduhan lagi di antara kerumunan orang banyak, di antara jeritan-jeritan kaget tampak semua orang melarikan diri tercerai berai keempat penjuru. Seorang laki-laki yang penuh berlepotan darah berlarian mendekat dengan cepat. Dengan kening berkerul cincoa segera berbisik, entah si Hu Tao telah menerbitkan keonaran apalagi Pekbok tertawa dingin. Heeeh, 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 sekalipun begitu, yang terkena bencana sudah pasti bukan dia, katanya. Melihat mereka semua, Hu Tao menghentikan larinya dan menampilkan sepercik senyum kegirangan. Wah, akhirnya aku berhasil juga menyusul kalian semua, teriaknya keras. Ada apa locai lagi-lagi minum arak sampai mabuk, sekarang ia sedang bekerja keras melawan serombongan piausu yang datang dari wilayah HOO Pekbok lagi-lagi tertawa dingin. HMMM. Lagi-lagi dia yang menerbitkan keonaran sewaktu aku menjumpainya tadi, ia sudah terkena dua pukulan, cerita Hu Tao, sungguh tak nyana setelah aku terjun ke gelanggang pun masih tidak tahu, terpaksa aku mesti membuka sebuah jalan berdarah untuk mencari bala bantuan HMM, Pekbok mendengus. Rombongan piausu itu betul-betul luar biasa hebatnya, desak Hu Tao lagi, hayo kita cepat-cepat ke situ, kalau tidak locai tentu akan mampus di tangan mereka, kalau begitu biarkan saja dia mampus, kata Pekbok semakin ketus. Hu Tao tampak terperanjat. Biarkan dia mampus, serunya. Ya, kedatangan kita kali ini adalah untuk membunuh orang, bukan untuk menolong orang ternyata Pekbok betul-betul telah pergi, tentu saja semua orang harus pergi pula mengikutinya. Hu Tao berdiri termangu-mangu setengah harian lamanya di situ, akhirnya dia pun menyusul rekan-rekan lainnya. Di tengah jalan raya mereka membunuh orang, lalu pergi dengan begitu saja, sekalipun di sekitar situ berkumpul ratusan orang, mereka pun cuma bisa mengiringi kepergian orang-orang itu dengan metu, terbelalak lebar-lebar. Tak ada orang berani mengganggu mereka, sebab mereka adalah manusia-manusia tak punya muka dan tak ingin hidup. Ternyata masih ada juga orang yang lebih tak tahu malu dan tak ingin hidup. Hingga mereka pergi jauh, kembali muncul seorang tauto yang gemuk besar sambil memikul sebuah tongkat baja sebesar telur itik, dengan langkah lebar ia berjalan melewati suitek siang dan menuju ke rumah makan yang berada di seberang jalan. Baru saja nyonya muda itu menghembuskan nafas lega dan menurunkan anaknya, sambil duduk menghilangkan rasa kaget, mendadak, belaang, meja kasir yang kuat dan tebal itu mendadak terhajar hancur oleh Toya Bajasi Hwasyolo yang besar itu. Tampaknya bobot Toya itu mencapai ribuan kati lebih, bayangkan saja andai kata dipakai untuk memukul orang, kehebatannya tentu saja mengerikan sekali. Rumah pemintalan kain yang sudah berdiri 300 tahun lebih itu segera porak-poranda dibuatnya. Di antara 12 orang pelayan yang bekerja di situ, ada yang tangannya kutung, ada kakinya kutung, ada yang tak bisa berdiri, ada pula yang sudah putus nyawa. Nyonya muda itu tergeletak di tanah dalam keadaan tak sadarkan diri bersambung ke jilid 10.